menurut saya kurang kreatif contoh halo semuanya kembali lagi ke channel adu jajan, kali ini kita akan review produk t-shirt yang sudah sangat viral ya, bitterfit by nuts kita akan review 3 varian produk yang katanya mempunyai rasa yang berbeda entah oke atau tidak, nanti kita buktikan dari beberapa pengalaman saya saya mencoba dessert saya tidak bilang bittersweet ya, tapi dessert lain, produk lain kadang itu rasanya menurut saya kurang kreatif, contoh varian nutella, nutella ya cuma rasanya nutella, daripada kita beli dessert kayak gitu, lebih mahal mending kita beli nutella di minimarket seperti itu, jadi tidak ada kreatifitas, tapi kita tidak tahu nih bittersweet seperti apa nanti saya coba, tapi saya 3 varian ini yang menurut saya menarik sih kalau versi saya ya jadi 3 rasa kesukaan saya akan saya coba, yang pertama itu ada cokot turkis cokot turkis kemudian yang ini salted caramel cokot cheese oh yang ini nih yang ini yang cokot cheese salted caramel yang ini yang cokot turkis kemudian yang ketiga red velvet nah kita akan buktikan apakah rasanya memang oke seperti yang dikatakan orang-orang atau seperti yang dipost di instagram atau rasanya hanya manis hanya manis tapi kita akan buktikan sendiri seperti apa rasanya saya akan bedah kita akan coba yang pertama dari salted caramel cokot cheese kita buka dulu kemasannya guys oke sekarang kita coba yang cokot cokot cheese solid caramel jadi caramel asin salah satu rasa favorit saya ini kayak gini kita coba ya ini versi bittersweet kerasa sih coklatnya dia coklatnya gak terlalu manis kalau ini gak terlalu kuat ya kokoannya gak terlalu kerasa kemudian saya coklat cheese nya cheese nya saya suka banget cream cheese nya disini terasa kuat enak ya saya yang masih nyari salted caramel nya salted caramel dimana ada ini mungkin paling atas mungkin di layer paling atas enak selera sih ya kalau saya suka cuma menurut saya kurang asin sedikit tapi tapi terasa oke 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 sih cake nya juga oke oke menurut saya rasanya oke terasa semua sih dari salad caramel koko sama cheese nya juga terasa cuma untuk koko nya menurut saya yang kurang kuat disini kurang kuat koko nya jadi keseh nya manis manis koko nya kurang kuat tapi untuk cheese nya sangat oke cream cheese nya sangat oke salad caramel nya kurang asin sedikit tapi enak kemudian kita akan coba turkis di choco kayak gini ya turkis choco menarik ada choco chip nya choco ball ada choco choco ball nya kita coba choco 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 turki apakah rasanya beneran choco choco turki dari awal ngambil saya suka banget karena dia layar yang atas yang cream nya ini beneran tebal banget kalau yang ini kalau yang ini kokohnya kerasa banget beneran mirip choco turki enak 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 nih kalau yang anda memang suka coklat coklat jenis coklat coklat seperti ini jadi kesannya crispy enak kering di bawah apa ini saya suka ini coklat turki nya coklat turkis nya keras di lawyer paling atas terutama ini paling terasa tebal tebal kokohnya tebal ya kerasa jadi enggak sekedar manis manis kayak coklat silver green itu enggak ya lebih kagak kokohnya kalau yang suka coklat suka banget enak nih ini kita coba red velvet nya red velvet nya warnanya sangat menarik hanya terdiri dari dua warna kita coba red velvet kita coba nih ini red velvet ya red velvet itu salah satu rasa yang harusnya enggak terlalu kuat tapi kita itu enggak bosan makannya jadi enggak enak 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 kita kita coba atasnya atasnya ya laburannya ini kalau atasnya biasa sih lebih ke rasa mentega kemudian ini yang putihnya krim apa nih masam cheese cream ini juga ada oreo oreo tapi sudah sudah kembali oreo biasa bawahnya paling bawah paling bawah coba red velvetnya untuk yang kalian suka manis gitu masuk sih enak cuma menurut saya sih ini pribadi ya menurut saya pribadi kurang asem karena biasanya kalau red velvet itu yang saya rasain ada asem-asemnya dikit asem strawberry seperti itu tapi untuk semuanya oke sih semuanya oke rasanya enak enak oke 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 guys dari ketiga produk ini ketiga produk dari petersweet ini ya menurut saya yang paling enak turkis cokok turkis cokok ini gak ada lawan ini gak ada lawan saya beneran merasain coklat turkis disini rasanya rasa kokoannya itu tebel jadi dengan harga segini dapat coklat turkis segede ini segede ini menurut saya sangat worth it sangat layak jadi saya gak gak ngerasa rugi ini sangat enak menurut saya saya akan repeat order jadi kalau bittersweet kalau bittersweet itu saya jamin rasanya itu gak akan kayak gini gak enak atau apa gak gak kayak gitu gak jamin rasanya enak sukses terus ya Kak Natsla saya suka terutama coklat turkis untuk packingnya juga saya suka untuk bittersweet ini menurut saya packingnya sangat higienis dia itu di seal di pinggiran sini itu tadi ada seal jadi dia beneran nyegel ngunci untuk menjaga ini fresh fresh barangnya jadi dia gak gak kemasukan apa gitu dia itu beneran kedap saya suka packingnya kemudian yang dipakai juga ini untuk plastiknya itu plastik yang tebal ya keras kualitasnya beneran oke untuk semuanya saya rasa bittersweet ini memang layak kalau laku ya sangat laku di pasaran saya sangat setuju sih kemikian konten adu jajan kali ini bila ada salah-salah kata saya minta maaf bagaimanapun ini review jujur terima kasih sudah menonton salam adu jajan selamat menikmati selamat menikmati